Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel youtube aku Wulan Channel Di video kali ini aku mau sharing tentang proses pengajuan nikah anggota TNI yaitu tahap terakhir yaitu mengurus nikah di KUA untuk anggota TNI jadi ya teman-teman setelah kita melewati banyak apa ya banyak rintangan gitu ya setelah kita menghadap beberapa orang sampai kita menghadap ke komandan gitu ya dari kita mengurus di koramil sampai ke kesatuan gitu ya banyak banget tahap yang kita lalui nah tiba saatnya ya teman-teman untuk kita mengurus di KUA jadi di KUA ini tuh tahap terakhir teman-teman berkasnya tuh apa aja gitu ya teman-teman bisa simak video ini ya di tahun ini ya teman-teman pendaftaran nikah itu tidak hanya melalui kita datang langsung ke KUA tapi bisa juga kita mendaftar nikah tuh lewat online teman-teman jadi karena lagi keadaannya seperti ini ya lagi pandemi juga untuk memudahkan proses juga gitu ya kita bisa melakukan pendaftaran nikah secara online di website gitu teman-teman untuk websitenya sendiri ya teman-teman bisa kunjungi gitu ya simkah.kemenak.go.id gitu ya teman-teman nah disini nanti bisa dilihat tuh persyaratan syaratnya berkasnya nikah tuh apa aja gitu ya dan kita pun juga bisa mendaftar lewat online gitu teman-teman jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke KUA kalau misalnya ternyata teman-teman tuh ada kerja ataupun kesibukan hal yang lain berkasnya apa aja yang dikumpulkan ya teman-teman yang pertama yang pasti yaitu SIN SIN surat izin nikah yang kita dapat dari kesatuan yang saat kita menghadap di kesatuan ya teman-teman yang sudah ditanda tangani oleh komandan jangan lupa ya itu untuk dibawa fungsinya buat kita mengajukan nikah di KUA karena kita kan menikah dengan abdi negara gitu ya jadi kita butuh SIN itu untuk proses nikahnya gitu beda dengan orang sipil yang kalau mau nikah ya datang aja ke KUA gitu tanpa ada adanya SIN gitu jadi kan dulu aku tuh nikah gitu ya di tahun 2020 nah berkas atau syarat yang harus dilampirkan yaitu ada surat N1 sampai N4 jadi ada N1 N2 N3 dan N4 nah untuk di tahun ini ya teman-teman ada perubahan gitu ya sepertinya perubahan itu udah ada di tahun 2020 tapi setelah aku nikah gitu teman-teman nah itu ada peraturan baru bahwa yang dilampirkan yaitu hanya N1 N3 dan N5 nah gimana sih biar kita bisa dapat surat si N ini gitu ya jadi ya pertama-tama teman-teman kita tuh harus minta surat dulu surat pengantar dari RT dan RW gitu ya kita minta surat pengantar dari RT RW yang ditanda tangani dan juga dilegalisir kemudian kita bawa gitu ya teman-teman kita ajukan di kelurahan gitu ya untuk mendapatkan surat pengantar dari kelurahan nah di kelurahan ini ya teman-teman nanti kita juga mengumpulkan beberapa berkas nah seperti ada fotokopi KK fotokopi KTP kita dan juga fotokopi calon suami kita kemudian ada fotokopi orang tua kita dan juga fotokopi kedua orang tua calon suami kita nah dulu juga ya teman-teman waktu aku mengumpulkan berkas di kelurahan ini diminta juga yaitu ada surat lahir gitu ya surat keterangan lahir orang tua atau akta gitu teman-teman tapi beda lagi ya mungkin di kelurahan teman-teman tuh tidak mengumpulkan surat keterangan lahir ini tapi kalau dulu di tempat aku tuh dimintain nah selain itu ada fotokopi akte dan fotokopi ijazah terakhir dan saat di kelurahan juga ya teman-teman jangan lupa berkas untuk fotokopi KK dan fotokopi KTP calon kedua orang tua calon suami kita ya teman-teman dan nanti tuh disana juga ditanyain gitu kedua orang tuanya itu namanya siapa pekerjaannya apa alamatnya dimana jadi teman-teman juga harus hafal gitu ya biodata calon mertua kita selain berkas fotokopi itu ya teman-teman yang harus disertakan atau yang harus dilampirkan yaitu pas foto teman-teman nah pas foto ini tuh ada dua macam yang pertama yaitu foto 2x3 sebanyak 5 lembar dengan background atau latar berwarna biru kemudian ada foto ukuran 4x6 2 lembar dengan background warna biru juga nah foto yang kecil ini ya teman-teman yang ukuran 2x3 ini tuh nantinya buat ditempel di buku nikah sedangkan yang besar itu nanti digunakan pada lembar berkasnya teman-teman nah kalau untuk teman-teman gitu ya yang persid gitu kan ya karena kita kan calon istri tentara gitu nah aku saranin gitu ya fotonya itu dicetak yang teman-teman tuh pakai seragam persid gitu ya jadi kan waktu dulu kita mempersiapkan berkas-berkas buat pengajuan kan kita kan foto tuh ya nah kita cetak itu lagi aja yang background warna biru jadi posisi kita tuh memakai baju persid dan kemudian calon suami kita pun juga memakai seragam nah nanti foto itu ditempel di buku nikah jadi di buku nikah gitu ya teman-teman foto kita tuh pakai seragam nah setelah kita mengumpulkan semua berkas itu di kelurah nih ya teman-teman nanti kita bakal dapat surat gitu ya ada N1, N3, dan N5 gitu ya kasih N1, N3, dan N5 ini satu adalah surat pengantar dari kelurahan jadi setelah kita mengumpulkan berkas tadi ya teman-teman nanti kita bakal mendapat surat pengantar gitu ya satu lembar yang ditanda tangani juga oleh pak lurahnya gitu ya nah itu disebut dengan surat N1 surat N2 adalah surat persetujuan dari orang tua gitu ya teman-teman untuk N3 yaitu surat persetujuan calon pengantin nah maksud dari surat persetujuan ini adalah bahwa dengan sadar gitu ya teman-teman bahwa kita gitu ya atau kamu gitu ya dengan calon suami kamu tuh dengan sadar dengan bersedia dengan sukarela untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan nah nanti di bawah juga ada tanda tangan kamu dan juga calon suami kamu gitu selanjutnya yaitu ada N5 nah N5 ini ya teman-teman yaitu surat persetujuan dari orang tua bagi calon pengantin yang usianya di bawah umur gitu ya atau di bawah 21 tahun yaitu membutuhkan surat persetujuan kedua orang tua gitu nah buat teman-teman yang udah usianya lebih dari itu ya atau lebih dari 21 tahun ya gak perlu pakai ada N5 ini surat N1 N3 N5 ini ya teman-teman nanti itu dikeluarin oleh pihak kelurahan jadi kita tidak mengetik sendiri gitu ya jadi kita nanti di sana itu hanya tanda tangan kemudian dicek lagi tuh berkasnya udah bener atau enggak seperti itu dulu juga ya teman-teman saat aku minta berkas di kelurahan ini ya teman-teman aku juga disuruh gitu ya membuat surat gitu ya pernyataan belum pernah menikah gitu nah kalau surat ini tuh nanti kita tuh mengetik sendiri teman-teman mengetik sendiri nanti kita tanda tanganin juga gitu nah untuk contohnya itu ya teman-teman suratnya seperti apa teman-teman bisa lihat di google gitu ya atau tanya pihak kelurahannya gitu ya untuk contoh surat pernyataannya tuh seperti apa gitu ya tapi tergantung juga nih di kelurahan teman-teman kalau misal di kelurahan teman-teman tuh tidak membutuhkan ini tapi hanya N1 N3 N5 jadi setiap kelurahan gitu ya bisa berbeda-beda aturannya setelah berkas semua sudah dikumpulkan ya teman-teman udah lengkap nih ya jangan lupa ya teman-teman yang mengajukan di kelurahan itu enggak cuma kita gitu ya kita mengajukan kelurahan sesuai domisili kita tapi calon suami kita tuh juga mengurusnya teman-teman sama seperti kita ada surat N1 N3 N5 gitu ya kemudian ada surat dia harus minta keterangan dulu dari RT dan RW gitu ya nah kira-kira si abangnya tuh nanti mintanya tuh di domisili tempat tinggal asalnya lahir atau di kesatuan gitu ya nah ini jawabannya itu minta di kelurahan di kesatuannya teman-teman kan kalau suami atau calon suami teman-teman udah menetap gitu ya di kesatuan kan nanti kan KTP-nya kan udah ganti gitu ya alamannya jadi mintanya sesuai domisili yang ada di KTP gitu aku dulu ya teman-teman kalau di daerah aku dulu tuh setelah kita semua berkasnya lengkap itu berkas tuh akan dikirimkan ke KUA oleh pihak kelurahannya juga kita untuk membayarnya gitu ya juga di kelurahannya jadi itu kalau dulu tempat aku tuh kelurahannya tuh yang mendaftarkan secara online dan juga nanti kita tuh bakal dikasih apa ya kayak rekening gitu ya nomor rekening dan ada kayak kode gitu buat kita transfer uangnya gitu nah untuk biaya nikahnya ya teman-teman jika kita melangsungkan gitu ya pernikahan atau ijabnya di KUA itu biayanya gratis teman-teman tanpa biaya gitu tapi kalau kita mau mengadakan akannya di rumah gitu ya ataupun di luar jam kerja gitu ya misalnya di luar jam kerja yaitu hari Sabtu minggu gitu ya jadi kita bakal kena cash gitu ya yaitu sebesar 600 ribu nah nanti itu kita tuh membayarnya membayarnya itu via transfer dengan kita mengasihkan bukti transfernya teman-teman nah kalau dulu tuh di tempat aku aku didaftarin oleh pihak kelurahan kemudian aku disuruh transfer kemudian aku disuruh apa ya ngirim fotonya gitu bukti transfernya seperti itu nah setelah berkasnya udah dikirim nih sama kelurahan ke KUA kira-kira tuh menunggu sekitar 2-1 minggu teman-teman nah nanti kita bakal dikabarin nih oleh pihak kelurahan untuk datang ke KUA nah kalau dulu aku kurang lebih tuh menunggu sekitar 2-3 hari teman-teman aku disuruh ke KUA gitu nah sampai di KUA kita bakal langsung menemui orang sananya gitu ya kita bilang aja kita yang udah dikasih tau nih sama pihak kelurahan untuk datang ke KUA untuk pengecekan atau validasi data gitu lah nanti sama pihak sana gitu ya teman-teman kita tuh bakal dicek lagi nih data-datanya gitu ya yang di apa dikumpulkan tuh udah lengkap apa belum nah di saat kita menuju ke KUA ini juga ya teman-teman kita tuh nggak sendiri kita harus ada walinya teman-teman walinya yaitu wali nikah saat nanti ijab gitu teman-teman kalau aku dulu kan wali aku bapak aku gitu ya jadi aku datang ke KUA sama bapak aku untuk mengecek datanya gitu nah nanti disanapun kita bakal ditanya-tanya sama orang KUA nya kalau aku dulu ditanya sama penghulunya teman-teman penghulu yang ada di KUA gitu ditanya namanya udah bener belum kemudian data orang itu udah bener belum kemudian data calon suaminya juga udah belum gitu ya ditanya-tanya nah selain kita memvalidasi data disitu ya teman-teman kita bakal ditanya juga gitu ditanya juga gitu beneran nggak nih udah yakin mau nikah udah tau belum rukunya gimana nanti tanggung jawabnya dan kewajibannya gimana gitu ya pokoknya nanti kita tuh dapat wajangan wajangan dan nasihat gitu saat akan melangsungkan pernikahan dan setelah nanti kita berumah tangga gitu ya teman-teman dikasih nasihat dikasih wajangan seperti itu nah setelah semua sudah beres ya teman-teman tanggalnya pun juga sudah ditetapkan gitu ya nah untuk tanggal itu saat kita mengurus di KUA kan dikasih tau nih mau tanggal berapa nih nikahnya nah nanti diverifikasi lagi nih tanggalnya bener gak tanggal segini jam segini gitu nanti itu untuk jamnya ya teman-teman kita bakal apa ya dil-dilan gitu sama penghulunya saat di KUA dan untuk buku nikahnya ya teman-teman buku nikah kita dapat selang beberapa hari setelah akat nah kalau dulu aku kalau gak salah tuh dua atau tiga hari gitu setelah akat nah nanti buku nikahnya tuh kita ambil ke KUA nah itu tadi ya teman-teman cara mengurus nikah di KUA untuk calon yang akan menikah dengan anggota TNI nah jika teman-teman ya masih bingung ataupun mau cerita mau sharing atau ada pertanyaan bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku at wulanmanyun insya Allah aku bakal bales DM teman-teman nah untuk mendukung channel ini ya teman-teman jangan lupa like video ini kemudian subscribe channel Youtube aku dan jangan lupa ya di share ke semua sosial media teman-teman dan jangan lupa nyalain loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati